Perkuat lini belakang, Persik Kediri rekrut mantan pemain Persebaya Surabaya Nuri Fasha. Persik Kediri resmi mendatangkan Ahmad Nuri Fasha di bursa transfer pemain Liga 1 paruh musim 2023-2024. Nuri Fasha didatangkan guna memperkuat sisi kanan pertahanan di putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 Indonesia. Pemain muda asal Tuban ini dipinjam dari sesama klub Liga 1 Indonesia yakni Persebaya Surabaya. Pemain kelahiran 23 Januari 1999 ini telah mengikuti sesi latihan yang digelar Rabu 15 November 2023 sore di Stadion Brawijaya Kediri. Saat ini di posisi back kanan tinggal menyisakan simen limbo setelah pemain lainnya yakni Akil Munawar harus beristirahat guna pemulihan cedera yang dialaminya. Persebaya Surabaya borong lima pemain di transfer pemain putaran kedua Liga 1. Tim Bajul Ijo baru saja rekrut lima pemain baru, dengan rincian empat nama lokal dan satu pemain asing. Empat pemain lokal yang didatangkan Persebaya adalah Michael Tata, Roy Ivan Shah, Chandra Waskito dan Alvan Swaib. Sedangkan satu striker asingnya adalah Paulo Henrique. Roy Ivan Shah dan Alvan Swaib sejatinya adalah pemain Akademi Persebaya. Keduanya lantas dipromosikan karena dinilai punya kemampuan yang apik. Lima pemain baru tersebut didatangkan Persebaya, sebab klub Jawa Timur itu cuci gudang pada putaran kedua. Total 11 pemain dilepas. Kuatkan lini tengah, Arema FC perkenalkan gelandang tangguh asal Kolombia. Arema FC tak ingin berlama-lama untuk merasakan kesedihan usai melepas striker terbaiknya, Gustavo Almeida Dos Santos pada Bursa Transfer Liga 1. Tim berjulukan Singo Edan langsung mencari nama baru guna mengisi satu slot pemain asing non-Asia, pasca peminjaman striker asal Brazil itu ke Persija Jakarta. Arema FC kemudian merilis neder Julian Guewara Munoz sebagai rekrutan anyar di Bursa Transfer. Dia berusia 28 tahun dan berkebangsaan Kolombia. Masuknya Guewara membuat slot pemain asing Arema FC kembali lengkap 6 orang, setelah Gustavo Almeida yang out menuju Persija Jakarta. Ratnar Oratmanguen akan segera perkuat tim Nas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut kembali diisukan bakal dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Kabar ini mencuat ke permukaan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Ragnar Oratmanguen yang mengenakan kemeja batik di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sendiri mengatakan sedang mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai pemain depan untuk dinaturalisasi. Hal itu mengindikasikan kepada Ragnar Oratmanguen yang mana dia kini berposisi sebagai winger kiri Fortuna Sitar. Tim Nas Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setidaknya ada lima penyebab Tim Nas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ya, Garuda baru saja menelan kekalahan memalukan saat tampil di Basra International Stadium, Irak, pada laga perdana grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 16 November 2023 malam. Sejak awal Tim Nas Indonesia benar-benar terkurung oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Irak. Namun, setidaknya di babak pertama skor masih 1-2. Lalu babak kedua merupakan mimpi buruk untuk Tim Nas Indonesia. Keeper Nadeo Argawinata memungut bola sebanyak tiga kali di babak kedua tersebut, sementara Tim Nas Indonesia justru tak bisa menambah gol. Alhasil, Tim Nas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Kalah dari Maroko, peluang Tim Nas Indonesia ke-16 besar Piala Dunia U17 2023 masih terbuka. Tim Nas Indonesia harus menelan kekalahan dalam laga terakhir grup A Piala Dunia U17 2023. Garuda Asia takluk 1-3 kontra Maroko di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Kamis 16 November 2023. Gol Maroko dicetak Anas Alawi, menit 29, dari penalti, Abdelhamid Eid Boudlal, menit 39, dan Mohamed Hamoni, menit 64. Sedangkan satu-satunya gol Tim Nas Indonesia U17 lahir dari eksekusi tendangan bebas Nabil Asyura, menit 42. Dengan hasil ini Tim Nas Indonesia harus menanti hasil laga terakhir grup A dan grup F, untuk mengetahui apakah masih lolos 16 di Piala Dunia U17 2023 atau tidak. Moncer di Piala Dunia U17, Arhan Kakak di lirik klub Eropa. Penampilan Arhan Kakak di Piala Dunia U17 menjadi pusat perhatian. Dia tampil moncer dengan mencetak dua gol dari dua pertandingan yang telah dilalui. Performa Arhan Kakak tersebut ternyata menarik minat dari para pemandu bakat. Hal itu diutarakan langsung oleh sang ayah, Purwanto Suwondo dalam sesi jumpa pers di Grand Swiss Bell Hotel Darmo, Surabaya, Kamis, 16 November 2023. Menurut Purwanto Suwondo, Arhan Kakak telah menarik minat dari tim-tim luar negeri. Salah satunya berasal dari Norwegia. Purwanto Suwondo mengatakan belum bisa mengambil keputusan. Sebab, Arhan Kakak sekarang masih fokus bermain di Piala Dunia U17. Tidak hanya itu, Arhan Kakak juga masih bersama persis solo. Liga 1 berakhir lebih cepat untuk Delvin Rumbino, ini penjelasan dokter PSIS Semarang. PSIS Semarang hanya merasakan sejenak kebahagiaan setelah hadirnya Evan Dimas Darmono. Mahisa Jenar dibuat sedih dengan cedera parah yang memaksa Delvin Rumbino absen hingga akhir Liga 1. Delvin Rumbino menjadi opsi PSIS ketika Bau Bakari di arah absen dalam laga melawan Persita Tangerang. Delvin dipasangkan dengan Alfeandra Dewanga di sektor tengah. Namun, mantan pemain persis solo ini hanya beraksi 11 menit saja. Setelah itu dia digantikan Tri Setiawan karena mengalami cedera akibat benturan dengan pemain persita. Dari hasil observasi tim medis PSIS Semarang, ternyata cedera yang dialami Delvin Rumbino cukup parah. Bahkan, Delvin harus mengakhiri Liga 1 musim ini lebih cepat dari rekan-rekannya. Usai Piala Dunia U17, nasib pemain tim Nas Indonesia perlu diperhatikan. Direktur Teknik Savin Pati Sports School, Muhammad Hanafing Ibrahim, mengatakan nasib para pemain tim Nas U17 Indonesia harus diperhatikan setelah Piala Dunia U17 2023. Diperlukan langkah-langkah konkret dari PSSI supaya potensi para pemain tidak meredup. Terdapat dua opsi, yakni menitipkan para pemain untuk berlatih bersama klub-klub Liga 1 atau membuat program jangka panjang seperti ketika era PSSI berada di bawah kepemimpinan Cardono. Syarat ini disampaikan Hanafing dengan dasar dirinya mendapatkan gambaran soal klub-klub yang menjalankan model pembinaan pemain usia dini. Diketahui bahwa Hanafing turut bertugas mengulas proses verifikasi AFC Klub Lichensing. Sampai saat ini Persiraja Banda Aceh belum terkalahkan di Liga 2 Indonesia. Semenjak putaran pertama hingga putaran kedua Liga 2 musim 2023-2024. Diketahui, Persiraja Banda Aceh hingga delapan laga yang telah mereka lakoni. Belum pernah menerima kekalahan sekalipun. Tim berjuluk Lantak Laju berhasil menorehkan lima kemenangan. Sementara tiga pertandingan lainnya berakhir imbang. Tim Lantak Laju tidak hanya memenangkan laga secara beruntun. Namun juga mencetak sejumlah gol yang sangat mengesankan. Persiraja Banda Aceh akan menjamu PSMS Medan Pekan ini pada Sabtu 18 November 2023. Laga Pekan ke-10 dari grup 1 ini tentu akan berlangsung ketat. Di mana Persiraja berada di puncak kelas men, dan PSMS Medan di posisi tiga. Misi Bali United di Pekan ke-20, harus menang atau terlempar lagi dari empat besar. Bali United memulai latihan setelah beberapa hari libur usai menuntaskan laga Pekan ke-19 Liga 1 musim 2023-2024. Pelatih Stefano Cugura mengistirahatkan penggawanya selama tiga hari. Di Pekan ke-19, Bali United harus menelan kekalahan 1-2 atas tim Borneo FC. Kekalahan dari pesut etam yang membuat posisi Serdadu Tridatu tidak beranjak dari peringkat empat kelas men sementara dengan mengemas 33 poin. Terbaru pada Pekan ke-20, Bali United bakal bertandang ke markas Madura United. Bali United berambisi untuk meraih kemenangan agar tidak tergeser di kelas men sementara Liga 1.